Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali di channel Itumia So Kucing Berapa kali sih seharusnya kucing itu dikasih makan untuk kitten dan juga untuk kucing dewasa Oke, kalau gue sendiri nih ya teman-teman ya Untuk ngasih makan kucing itu sebenarnya takarannya dan jadwalnya itu mudah saja Untuk kamu mungkin yang punya anak kucing atau kitten yang sedang dalam masa pertumbuhan Diusahakan kamu itu memilih dry food yang memang bernutrisi tinggi sesuai dengan kebutuhannya Nah, karena anak kucing itu membutuhkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya Biasanya anak kucing itu diberikan makan lebih banyak dibandingkan dengan kucing dewasa Kalau misalkan anak kucing usianya 2 bulan sampai 4 bulan Sebaiknya kamu memberikan makan bisa sampai 4 kali sehari itu menurut gue udah cukup dan udah banyak Tapi catetan nih teman-teman jangan lupa juga kamu memberikan vitamin ke anak kucing yang sedang dalam masa pertumbuhan Supaya kucing kamu itu atau anak kucing yang sedang kamu rewat itu tumbuh dengan maksimal Nah, untuk vitaminnya sendiri kamu bisa pakai Max Pau ini teman-teman ya Berhubung Max Pau ini bukan cuma segar vitamin Tapi Max Pau ini adalah serum untuk semua anak buah baik kitten maupun dewasa Supaya anak buah kamu itu jadi sehat dan tidak gampang sakit Ya, serum dari Max Pau ini juga teman-teman pemakanannya cukup irit cukup 1 kali pencet saja Ini akan menjadi solusi semua masalah anak buah baik bulu, napsu makan, dan imunitas tubuh kucing kamu Jadi pentingnya ngasih vitamin atau serum ke kucing untuk menjaga stamina kucing kamu Supaya pada saat proses penggemukan atau proses sakit Kucing kamu itu bisa cepat gemuk dan juga cepat sembuh Nah, untuk pemberian pakan ke kucing dewasa seperti kucing gue ini ya Kalau tadi kitten kan justru makannya itu harus lebih banyak dan lebih sering Tapi dalam porsi yang sedikit dibandingkan dengan kucing dewasa seperti ini Nah, untuk kucing dewasa teman-teman gue biasanya ngasihnya itu 3 kali sehari 3 kali itu tapi gue ngasih porsinya itu tetap sedikit Karena memang kucing gue ini kucing indoor ya Atau semi indoor tidak terlalu banyak aktivitas di luar Terus kemudian juga kucing-kucing gue ini sudah stereo semua Jadi kalau misalkan gue terlalu ngepus pakan ke kucing-kucing gue ini Bisa saja kucing gue itu kegemukan dan kurang baik untuk kesehatannya teman-teman ya Oh iya teman-teman jangan lupa juga untuk pemilihan pakan sesuaikan dengan usianya ya Karena produksi makanan kucing sudah pasti menambahkan nutrisi yang berbeda Di pakan anak kucing atau di pakan kitten dan juga pakan untuk kucing dewasa Karena kucing kitten itu atau anak kucing itu sedang dalam masa pertumbuhan Biasanya memerlukan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kucing dewasa Nah untuk kucing dewasa seperti ini teman-teman ya Itu kan badannya itu sudah mentok sudah maksimal ya Jadi tidak bisa besar lagi Kalaupun bisa besar lagi besarnya itu sudah bukan besar sehat lagi Tapi besarnya itu besar obesitas yang akan cenderung memancing penyakit untuk bersarang di tubuh kucing kamu Jadi pastikan pemberian pakan pemilihan pakan itu harus sesuai dengan usia kucing kamu yang sedang kamu rawat sekarang Nah untuk mempermudah seberapa banyak kamu harus ngasih makan kucing yang sedang kamu rawat sekarang Baik itu kitten maupun kucing dewasa Nah ini akan mempermudah kamu teman-teman ya Kamu silahkan lihat di setiap kemasan wadah makan kucing kamu Setiap merek itu penyajiannya atau takarannya itu akan berbeda-beda Nah gue ambil contoh makanan yang sedang gue pakai sekarang Atau dry food yang sedang gue pakai sekarang yaitu dengan merek ini teman-teman ya Nah di belakang kemasan itu pasti tertera seberapa banyak atau aturan pakai dari makanan yang sedang kamu kasih ke kucing kamu atau sedang kamu pakai Jadi kamu tidak usah bingung lagi berapa banyak takaran persekaling kasih ke kucing kamu Kamu tinggal ikutin aja saran penyajian di setiap merek makanan Tapi ingat ya di setiap merek makanan itu berbeda-beda takarannya tergantung dari merek apa yang kamu pakai Kucing yang harganya lumayan medium ke atas itu biasanya kamu ngasih makannya itu cukup sedikit saja teman-teman ya Bisa kamu bedakan deh kamu compare makanan murah dengan makanan mahal Biasanya untuk makanan mahal teman-teman itu gramnya persekalingasinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan makanan yang murah Jadi buat teman-teman sekali lagi untuk ngasih makan ke anak kucing dan ke kucing dewasa itu berbeda teman-teman ya Jadi pastiin teman-teman ya untuk gampangnya kamu tinggal ikutin aja saran penyajian di kemasan wadah makan kucing kamu Dan untuk seberapa seringnya yang jelas untuk anak kucing itu harus lebih sering dibandingkan dengan kucing dewasa Contoh anak kucing itu bisa sampai 4 kali sehari untuk kucing dewasa 2 kali sehari itu udah cukup banget teman-teman ya See you next video Semoga video kali ini membantu untuk kamu semua yang sedang merawat anak kucing ataupun kucing dewasa Dan bye